Selain karena spesifikasinya, mobil lansiran BYD juga cukup menarik perhatian dengan desain uniknya. Seperti ditunjukkan oleh BYD atau 3, SUV listrik ini punya elemen desain unik pada tampilan interiornya. Sempat membuat penasaran publik, ternyata keunikan BYD ini terinspirasi dari aktivitas olahraga. BYD sendiri memanfaatkan jasa Wolfgang Eger untuk memimpin divisi desainnya, menjabat sebagai desain director yang juga pernah berkarir di Audi. Desain unik ini menjadi salah satu cara BYD untuk mencuri perhatian Indonesia di tengah maraknya mobil listrik baru berdatangan dari Cina. Silahkan menilai sendiri bagaimana penampilan luar ATO 3. Kembali ke subyektivitas dan selera masing-masing. Karena setiap orang pasti memiliki pandangan berbeda. Kami menilai, eksterior ATO 3 cukup simple dan cenderung bermain aman. Tidak terlalu colok apabila orang awam tak terlalu memperhatikan merek mobil ini sebenarnya. Namun kesan lebih beragam timbul setelah melihat langsung interior SUV kompak ini. Tampak kontras dengan bahasa desain luar, karena menampilkan rancangan cukup nyeleneh. Pabrikan mengklaim sebagai interior mobil pertama yang dirancang dari konsep olahraga dan fitness. Michael Paganetti, sebagai orang yang bertanggung jawab dalam urusan desain interior, mengambil inspirasi dari berbagai alat-alat gym. Begitu pula bentuk dashboard yang disebut muscle streamline, menggambarkan otot-otot menyembul dari hasil fitness. Terlihat jelas dari garis-garis membentang sepan yang door trim hingga konsol tengah. Ditambah lekukan-lekukan berani dipadukan juga warna berbeda, sekeligus membuatnya futuristik seperti mobil konsep. Di bagian dashboard, ada set-trip-set-trip garis itu sebenarnya otot. Jadi memang ini mobilnya maskulin, jadi itu terinspirasi dari otot, katanya. Beberapa komponen juga mengambil ide dari alat-alat gym. Contoh bentuk ventilasi AC garis-garis vertikal. Mirip alat multi-gym yang memanfaatkan kabel-kabel karet untuk membentuk berbagai macam otot tubuh. Shifter transmisi disebut terinspirasi dari dumbbell. Enak digenggam dan mudah pengoperasiannya. Dikombinasikan juga dengan tombol untuk mode park P. Selain itu, pergerakan tuas untuk memilih model drive, netral, dan reverse. Dalam area sama dengan shifter di konsol tengah, terdapat armrest yang idenya diambil dari treadmill. Terlihat bidang cukup lapang ditambah garis-garis seperti area pijakan berlari treadmill. Di baliknya menawarkan konsol box berukuran besar untuk menyimpan berbagai macam barang. Selain itu, banyak gimmick unik sebagai daya pikat. Misalnya gagang pintu grip style. Dibuat estetik dan juga ergonomis digenggam tanggan. Komponen ini menyatu dengan speaker bulat termasuk juga ambient lighting yang pendarannya bisa menyesuaikan irama musik. Lalu bagian yang sempat viral adalah tiksnar bass di door trim. Terdapat di keempat pintu. Dengan nada sama. Entah maksud apa dibaliknya gaya desain ini. Tiga nada berbeda bisa dimainkan semua penumpang termasuk pengemudi. Mungkin untuk menghilangkan kejenuhan saat terjebak macet BYD atau tiga, juga punya fitur-fitur yang tak dimiliki pesaingnya sejauh ini. Ambil contoh monitor 15,6 inci sebesar laptop bisa dirotasi ke posisi horizontal atau vertikal. Monitor layar sentuh ini sangat penting karena segala pengaturan ada di dalamnya. Mulai dari AC sampai setelan pilihan ada selengkap di situ. Tanpa tombol fisik jadi harus lewat layar ini. Tapi bisa juga melalui perintah suara voice command dalam bahasa Inggris dengan menyebut kata kunci BYD. Masih ada lagi portable card key. Jadi bisa membuka kunci pintu melalui lambayan kartu di spion luar. Teknologi NFC memungkinkan itu. Tapi yang aneh, tetap disediakan keyless fob layaknya mobil keyless biasa. Bisa dibilang sekadar gimmick belaka, sebuah kartu bisa menjadi anak kunci mobil. Perlu juga diketahui, warna interior terbagi dua kombinasi. Bukan berdasarkan varian, melainkan perpaduan dengan warna eksterior. Untuk clear ski white, surf blue dan forest green, cabinnya bernuanza blue-blue gray. Sedangkan cat balder gray dan cosmos black, warna interiornya blue-black. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!